anji nabi pernah bersabda begini kalau seseorang punya darah Rasulullah dari keturunan Fatimah dia ini darahnya haram kalau dimakan oleh hewan bu hewan buas gitu kan satu-satunya ya Bagaimana caranya Apakah dia si Zainab bohong mengaku cuci nabi atau tidak ya kita hadapkan dengan hewan buas aja gitu itu solusinya ini penggantinya tes DNA kau sekarang enggak usah gitu terus dia aja udah takut tes dia juga akhirnya faingkan asmin wala di Fatima tafala tadurruha asibah asaba kata saya kata Imam Ali al-hadi kalau bener Zainab ini cucunya nabi ketika dia dimasukkan ke kandang hewan buas kekandang singa lah contohnya saya yakin singa tidak akan mau menerkam karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah Rasulullah kaget Zainab ditantang oleh Imam Ali ditantang masuk ke kandang kasih singa bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab lisanul mizan ini kisatu Zainab al-kazibah jadi saya ingin menceritakan salah satu wanita yang namanya Zainab jadi Zainab ini walati idda'at annaha Zainab binti al-imam Ali alihim 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 assalam ruiya anna imratan zaharat vi ahdil khalifatil mutawakil wadda'at annaha Zainab binti imam alibin Abi Talib wa Fatima tizzahra bintar Rasulullah salallahu alaihi wasalam wa wakana tajma aminan nasi al-amwala wa yasiruna waroaha jadi Zainab ini dia adalah salah satu orang yang mengaku sebagai putrinya Fatimah dan Sayyidina Ali di masa khalifah Abasyah yang pada waktu itu kalau kita lihat kurunnya dari wafatnya kanjeng Nabi ke khalifah Abasyah ini kurang lebih 200 tahun jadi dia mengaku sebagai cucu Nabi namanya Zainab mengaku sebagai putri Sayyidina Ali dan Fatimah yang pada waktu itu di masa dinasti Abasyah ini dipimpin keperanegaranya oleh mutawakil namanya mutawakil dan bukan main Zainab ini wakana tajma aminan nasi al-amwala wa yasiruna waroaha walaupun dari jarak wafatnya baginda Rasul dengan keberadanya Zainab yang mengaku sebagai cucunya Nabi jaraknya jauh dua abad lebih tapi banyak orang yang percaya mengakui bahwa Zainab ini adalah cucunya Rasul bahkan dia sangking banyak pengikutnya berhasil mengumpulkan harta-harta menarik harta-harta dari umatnya pada waktu itu ya entah banyak uperti atau apa nggak ngerti yang jelas karena jenenge cucu Nabi dan itu dipercaya orang-orang banyak dia berhasil jadi mengambil harta-hartanya atau mengumpulkan harta-harta dari pengikutnya akhirnya kabar ini terdengar kepada khalifah mutawakil yang waktu itu menjadi kepala negara di dinasti Abasyah setelah kabar-kabar tentang pengakuan cucu Nabi yang diakui oleh Zainab ini faameral mutawakilu biihdariha akhirnya kepala negara atau khalifah mutawakil memerintahkan prajuritnya untuk mengundang Zainab ke istana diundanglah Zainab ke istana wakola laha anti imra'atun syabatun hey Zainab kamu ini wanita yang masih muda itu kan kau bisa-bisanya kamu mengaku anaknya Saidina Ali kan udah jauh kalau di zaman kurun kenabian ini pastinya begini zaman nubuah zaman sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in baru dinasti dinasti Umayyah baru dinasti Abasyah ini ini jaraknya 22 abad lebih orang putra putrinya Saidina Ali waktu itu sudah enggak ada kok kamu mengatakan sebagai putrinya Saidina Ali dan Fatimah itu kan wakadu maudu amin wakti wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma maudu amin as-sinina aktarumin 200 tahun ya di sini yang mana dari sejak wafatnya Rasulullah dengan sekarang ini itu sudah 200 tahun sementara kamu masih kelihatan masih muda Zainab kau bisa-bisanya masih glowing itu ya masih cantik 200 tahun umumnya orang kan sudah pewot ke ibu bapak suri akhirnya faqalat inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa alaihi roksi wasallallaha ayuradza alaihi shababi fikulli arbaina sana ketika ditanya oleh khalifah mutawakil dia jawab begini Zainab wahai khalifah nggak usah kaget ketika kamu melihat wajah saya masih muda masih glowing walaupun jaraknya 200 tahun itu kan dari wafatnya kanjeng Nabi karena dulu kata Zainab saya ini pernah diusap kepala saya oleh Rasulullah oleh kakek saya oleh jid saya setelah diusap itu dan kanjeng Nabi berdoa kata dia kata Zainab meminta kepada Allah setiap 40 tahun muda masa mudanya dikembalikan gitu jadi kanjeng Nabi meminta menegosiasi kepada Allah pokoknya saya minta Zainab ini setiap umur 40 kembali lagi jadi muda setiap 40 kembali lagi jadi muda itu yang dijawab oleh Zainab yang suka mengaku yang yang mengaku cucu nah cucu Nabi pada al-mutawakilu masyaiho Ali Abi Talib akhirnya karena dijawab oleh Zainab seperti itu khalifah mutawakil mengundang yang masih ada darah-darah keturunan Rasulullah yang dari Bani Ali waktu itu yang masih hidup termasuk wawladil Abbas wa Quresh termasuk putah-putahnya Abbas kemudian mereka mengetahui bahwa kejadian Zainab ini yang mengaku Nabi disampaikan oleh khalifah mutawakil kepada ahlulbet ahlulbet pada waktu itu yang masih ada jadi udah bukan cicit lagi pada waktu itu sudah min duriyati kemudian salah satu dari keluarga yang masih duria Sayyidina Ali dan Abbas berkata wahai pemimpin wahai khalifah mutawakil yang kami ketahui Zainab ini yang putrinya Ali dan Fatima itu sudah meninggal sejak lama bakal disebutin tahun ini bulan ini disebutin gitu kan yang jelas Zainab ini adalah pendusta gitu dia bawa bohong itu kata min duriyatinya terus bagaimana setelah disebut pendusta malah Zainab menjawab begini fakolat khasabat wasul katanya justru yang bohong mereka mereka tidak percaya bahwa saya cucu-cucu Nabi jadi yang asli disebut bohong yang pembohong dipercayai banyak orang kan begitu ini cerita bukan nyindir ceri cerita terus kata Zainal faenna amrikana masturan aninas karena kanjeng Nabi itu sengaja menjadikan saya ini mastur artinya tidak diketahui orang-orang bahwa orang banyak yang yang jelas saya adalah cucu Nabi masih ke-keh Zainab itu akhirnya faasyaral ba'du ilah ikhtaril imam al-hadi alaihissalam wa huwa al-imamul asir min a'immati ahlil bayti alaihimussalam wa nasabu huwa al-imamu Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin al-imamu Talib wa huwa al-mulaqabu bil Hadi akhirnya karena dari sekian banyak duriannya Rasul tidak bisa mematahkan kebohongannya Zainab maka sebagiannya memerintahkan kepada imam Ali yang punya judukan al-hadi waktu itu keturunan Nabi yang ke-10 yang masih ada ini satu-satunya yang bisa membongkar kedoknya Zainab yang mengaku cucu Nabi ini adalah Imam Ali Imam Ali ini adalah keturunan kaji Nabi yang ke-10 yang lakobnya judulkan ada Imam Ali al-hadi faba'asa ilaihi fahawdorof akhbar hubi khabril merah kemudian dipanggillah Imam Ali dari cucu Nabi yang ke-10 ini dan diceritakan tentang Zainab yang mengaku cucu Nabi bahkan pengikutnya bah-banyak akhirnya faqola kazzabat fa inna Zainab tuwufiyyati sanati kaza fi syahri kaza fi yaumi kaza lalu dijawab oleh Imam Ali wahai khalifah mutawakil yang jelas Zainab ini kalau putrinya Ali dan Fatimah sudah meninggal sudah lama ini pembohong ini ini bukan cucu Nabi akhirnya kola al-mutawakil fa inna haulai iqadrawaw mislah hadir riwayah wakad halafat Allah anzala amma idda'at illa bihujatin talzamuha kemudian kata mutawakil kalau jawabanmu seperti itu Wahai Imam Ali sama saja seperti jawabannya Durya Jawa Rasul yang lainnya dan ini tidak bisa menghentikan pengakuan dirinya Zainab sebagai cucu Nabi ada gak kiranya hujah yang bisa mematahkan kebohongannya Zainab pada waktu itu karena tesis waktu itu kan belum ada tesis kata Sayyidina Ali ada satu lagi solusinya untuk membongkar kata Imam Ali itu untuk membongkar bahwa Zainab ini adalah pembohong mengaku dirinya sebagai cucu Nabi lalu ditanya oleh mutawakil apa solusinya wa mahiya kola luhumu wala di Fatimata Muharram atuna alaiya alaiya as-saba' atau alas-saba'i kata Imam Ali solusinya satu pernah dengar kanji Nabi pernah bersabda begini kalau seseorang punya darah Rasulullah dari keturunan Fatimah dia ini darahnya haram kalau dimakan oleh hewan bu hewan buas gitu kan satu-satunya ya Bagaimana caranya Apakah dia si Zainab bohong mengaku cucu Nabi atau tidak ya kita hadapkan dengan hewan buas aja gitu itu solusinya ini penggantinya tes DNA kalau sekarang enggak usah gitu tes dia aja udah takut tes dia juga akhirnya fa'ingka nasmin wala di Fatima tafala tadurruha as-saba' kata Sayyid kata Imam Ali al-Hadi kalau bener Zainab ini cucunya Nabi ketika dia dimasukkan ke kandang hewan buas ke kandang singa lah contohnya saya yakin singa itu tidak akan mau menerkam karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah Rasulullah kaget Zainab ditantang oleh Imam Ali ditantang masuk ke kandang si singa akhirnya kata Zainab faqolalah matakurin kolat innahu yuridu kotri wadiah pembelaan diri Wah ini malasan aja katanya Imam Ali ini sengaja ingin membunuh saya karena Imam Ali benci kepada Durya roh Rasul itu dokternya begitu kalau disuruh tes DNA sebutnya pemben pembenci wah ini dia sengaja mau membunuh saya ini menjebak saya supaya dimakan oleh singa kata Zainab kalau fahahuna jama'atun minwaladil hassan walhusen fa'angzilman syikta minhum fatahaya ratujuhul jamia akhirnya kata Zainab kalau berani di antara kalian jangan menyuruh saya kata Zainab kan ini banyak yang aku aku cucu Nabi silahkan di antara kalian yang berani masuk ke kadang singa itu kalau beli cucu Nabi dibalikin sama Zainab yang lainnya sudah fatahaya ratujuhu mukanya sudah merah semua ketakutan akhirnya faqolali Ali bin Muhammad lima latang lima latungzil anti lima latungzil anta akhirnya ditanya kepada Imam Ali oleh Zainab Hei Ali kamu kan yang mensyaratkan itu untuk membuktikan sebagai cucu Nabi dimakan atau tidaknya oleh hewan buas atau oleh sih singa sekarang kamu berani nggak ditonton Imam Ali Al-Hadi oklah baik pokoknya siap saya maka kata Imam A Imam Ali kaget itu disaksikan oleh gubernur mutawakil banyak orang faatabi salamin wafatah alisaba'i wa kanat sitatun minal asadi akhirnya Imam Ali Al-Hadi masuklah ke kandang singa dengan mengucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaikum wa'alaikum ya bahasanya kita ketahu intinya salam dibukakan dan ternyata di dalam kandang itu ada enam singa bayangkan Imam Ali sendiri enam si enam singa setelah masuk Fana Zala Al-Ali bin Musa walamba dakhala wa jalasa shorat al-aswadu ilaih waramat bi-anfusiha baina yadaih wa maddaz bi-aidiha wawadu'a suruh suha baina yadaih begitu masuk Sayyidina Ali itu hewan yang enam itu nyamperi semua semuanya nyamperi ke Sayyidina Ali singa itu dan pasti bukan duduk apa namanya merunduk akhirnya Imam Ali duduk sama duduk itu kayak orang jagungan wajah ala yamsawala rosikuli wahidimin habiyadih satu persatu dari enam singa ini diusap kepalanya oleh Imam Ali Al-Hadi diusapi gak ada satupun yang yang menerkam Imam Ah Imam Ali falamma kharoja i'tarofat al-mar'atubi anha da'iyatun wakadzabatun wakana tasiru bainan nasi fayusharu ilaih fayuqalu Zainab Al-Kadzabah setelah Imam Ali keluar dari sarang singa tidak terjadi apa-apa kaget Zainab yang waktu cucu Nabi waduh ini bagian saya mati ini daripada saya mati sama hewan buas mending aku sajalah hanya dia mengakui Oke saya mengakui saya saya memang bukan cucu Nabi saya ini punya kepentingan supaya saya dihormati bisa ngambil harta-harta umat begitu makanya disebutlah di dalam hikayat kitab di Sanul Mizan karya Ibn Hajar al-Sqalani Zainab ini adalah Zainab Al-Kadzabah untuk membedakan Zainab Putri Fatimah yang asli jadi ada yang asli Zainab ada yang Zainab Al-Kadza Al-Kadzabah ya makanya gini aja logikanya kalau sekuritas DNA yang masuk di karang singa aja selesai kelar begitu ini saya bacakan hikayat dalam kitab di Sanul Mizan karya Imam Ibn Hajar al-Sqalani mudah-mudahan bermanfaat G tidak ada niatan apa-apa ini buat mencerdaskan kita aja Geh